Cerita novel perintah Kaisar Nagabab 2829-2831 Pria tua itu memandang Chen Ping dengan kaget, dan mencoba yang terbaik untuk menenangkan kegembiraan di hatinya. Dia tidak tahu sudah berapa lama dia tidak melihat seseorang dengan kesadaran spiritual yang begitu luas. Beberapa tetua, ayo umumkan jawaban yang menurut kita bisa kita menangkan. Orang tua itu berkata kepada Su Xing Yu dan yang lainnya. Beberapa orang menganggup, lalu mengumumkan jawabannya. Saat jawabannya diumumkan, semua orang tercengang, bahkan lelaki tua itu tertegun sesaat. Karena selain Chen Ping, yang dia pilih untuk menang, Su Xing Yu dan yang lainnya sebenarnya memilih Menghei. Beberapa penatua, apa yang terjadi? Wajah lelaki tua itu suram dan dingin, dan dia bertanya dengan sangat tidak senang. Alasan mengapa dia menjadi wasit adalah untuk mencegah kecurangan. Sekarang pil konsentrasi Chen Ping jelas 100 kali lebih kuat dari Menghei. Dan Su Xing Yu dan yang lainnya bahkan memilih pil konsentrasi Menghei untuk menang, yang jelas curang. Su Xing Yu dan yang lainnya sedang linglung saat ini. Pikiran mereka berantakan, mereka merasa pusing, dan mereka mengigau. Sekarang setelah hasilnya keluar, Tuan dan pamanku merasa tidak enak badan, dan aku akan membawa mereka beristirahat. Melihat situasi ini, Zuzu buru-buru berdiri dan berkata, Jika mereka tidak pergi, Su Xing Yu dan yang lainnya mungkin akan pingsan di sini. Pria tua itu sedikit mengernyit, dia melihat ada sesuatu yang salah dengan Su Xing Yu dan yang lainnya. Tepat ketika Zuzu ingin membawa Su Xing Yu dan yang lainnya pergi, lelaki tua itu mengulurkan tangan dan meraih pintu nadi Su Xing Yu, dan semburan kekuatan spiritual menembus ke dalam tubuh Su Xing Yu. Apa yang akan kamu lakukan? Melihat ini, Zuzu ingin menghentikannya, tetapi ditatap oleh lelaki tua itu dan tidak berani bergerak. Melihat hal tersebut, Menghei berkata dengan lantang, Hasil wasit sudah keluar, tempat pertama adalah milikku, Kenapa kamu belum mengumumkannya? Teriak Menghei, hanya untuk menimbulkan keributan dan menjaga lelaki tua itu memberikan pemeriksaan fisik kepada Su Xing Yu dan yang lainnya. Racun yang diberikan Menghei kepada Zuzu tidak berat, tidak akan berakibat fatal, hanya akan mengikis lautan kesadaran, tetapi dosisnya kecil, dan akan pulih dengan sendirinya setelah beberapa saat. Meng dia tidak ingin mengambil nyawa Xing Yu, yang dia inginkan adalah tempat pertama dalam kompetisi apotekan. Pada saat ini, lelaki tua itu memeriksa Su Xing Yu dan yang lainnya, tetapi tidak menemukan sesuatu yang aneh, yang membuatnya merasa sangat aneh. Masuk akal bahwa Su Xing Yu dan Sekte dan yang lainnya telah menjabat sebagai wasit berkali-kali dan tidak pernah menipu demi keuntungan pribadi, jadi kali ini terlalu aneh. Pada saat ini, Chen Ping melihat Menghei yang sombong dan berteriak keras, sepertinya memikirkan sesuatu, melompat dan mendarat di depan Su Xing Yu. Penatua Su, Chen Ping berteriak pada Su Xing Yu, tapi Su Xing Yu tidak sadarkan diri saat ini dan tidak bisa berbicara. Melihat ini, Chen Ping bergegas maju, perasaan ilahi menyelimuti tubuh Su Xing Yu. Apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu ingin menyakiti tuanku? Zuzu meraung, mencoba menghentikan Chen Ping. Zuzu paling tahu di dalam hatinya, apa yang terjadi dengan Su Xing Yu dan yang lainnya. Chen Ping masih sangat terbiasa dengan Zuzu saat ini, nafas keluar dari tubuhnya, dan langsung menjatuhkan Zuzu itu. Segera setelah itu, kesadaran memasuki lautan kesadaran Su Xing Yu. Melihat kabut kelabu di lautan kesadaran Su Xing Yu, Chen Ping langsung mengerti. Gejala Su Xing Yu dan yang lainnya di lautan kesadaran mereka saat ini persis sama dengan gejala Chen Ping kemarin. Tetapi lautan kesadaran Chen Ping sangat besar, dan dengan restu dari avatar naga emas Chen Ping, lautan kesadaran Chen Ping tidak dimakan. Chen Ping memandang Zuzu dengan dingin, karena hari itu setelah mereka minum teh yang dibuat oleh Zuzu pada saat yang sama, mereka menjadi seperti ini. Jika bukan karena Su Xing Yu dan yang lainnya melakukan hal yang sama hari ini, Chen Ping juga tidak akan mencurigai Zuzu Fik Amanah. Melihat mata dingin Chen Ping, Zuzu tidak berani mengikuti tatapan Chen Ping, dan dia menghindari matanya seolah-olah dia telah melakukan kesalahan. Chen Ping tidak peduli dengan Zuzu, tetapi mengandalkan kekuatan spiritualnya yang besar untuk menghilangkan racun dari para tetua Su Xing Yu. Segera, Su Xing Yu dan yang lainnya menjadi sadar, tetapi mereka tidak dapat mengingat keputusan tadi. Orang tua itu berbicara dengan Su Xing Yu dan yang lainnya, lalu membawa pil Ning Shen yang disempurnakan oleh Chen Ping dan Meng He, dan biarkan Su Xing Yu dan yang lainnya memeriksanya lagi. Setelah memeriksa lagi, beberapa orang semua terkejut, jelas bahwa pil konsentrasi Chen Ping 100 kali lebih kuat dari Meng He, tetapi mereka tidak tahu mengapa mereka memilih Meng He untuk menang. Bagaimana ini bisa terjadi? Aku bahkan tidak tahu apa yang kulakukan sekarang. Su Xing Yu berkata dengan wajah penuh rasa malu. Sebagai wasit, terlalu memalukan untuk memberikan hasil seperti itu. Tetua gerbang dan yang lainnya juga tersipu. Belum lagi betapa memalukannya mereka, bahkan anak-anak pun bisa membedakan antara tinggi dan rendah, tapi mereka salah. Penatua Su, mungkin Anda bisa bertanya kepada murid Anda Nona Zuzu, dia tahu apa yang sedang terjadi. Chen Ping berkata pada Su Xing Yu, ketika Su Xing Yu mendengar ini, dia buru-buru menatap Zuzu dan berkata, Zuzu, beritahu aku apa yang terjadi, aku ingat kamu berdiri di belakang kami. Tuan, saya tidak tahu apa yang terjadi, hasil wasit dipilih oleh Anda. Saat ini, Zuzu masih berpura-pura bodoh. Melihat hal tersebut, Menghei terus berteriak dengan lantang, saya menang juara pertama, kenapa tidak cepat diumumkan, apakah akan curang secara terang-terangan? Teriak Menghei, yang juga menarik ketidakpuasan dari banyak orang. Jelas bahwa pil konsentrasi Menghei lebih unggul. Lagi pula, kecuali orang tua itu, semua orang memilih Menghei. Dengan selisih skor yang begitu besar, tidak ada yang perlu didiskusikan, hasilnya harus diumumkan langsung. Melihat Menghei yang berteriak dan kerumunan yang gelisah, lelaki tua itu hanya bisa berkata dengan lantang, semuanya, harap aman, karena beberapa tetua dari gerbang dan yang tiba-tiba merasa tidak enak badan, dan hasil penilaian ini mungkin tidak valid. Mengapa tidak valid? Apakah tidak valid jika Anda tidak sehat? Mungkinkah saya memaksa mereka untuk memilih hasilnya? Saya tidak setuju dengan pembatalan itu, saya harus menyatakan bahwa saya nomor satu. Jika Anda bersikeras untuk membatalkan, maka saya harus meragukan keadilan kabupaten Jialing Anda. Menghei meraung, tentu saja dia tidak ingin membatalkannya. Kali ini, adegan itu menemui jalan buntu. Jelas bahwa Su Xing Yu dan yang lainnya telah direncanakan, tetapi sekarang setelah mereka mencapai titik ini, mereka juga berada dalam dilema. Tidak adil bagi Chen Ping jika Menghei dinyatakan nomor satu. Tetapi jika Menghei tidak diumumkan sebagai nomor satu, dan kompetisi akan diuji ulang, itu juga akan menjadi tantangan bagi otoritas kabupaten Jialing. Bagaimana kita bisa ditipu, Su Xing Yu tidak dapat mengetahuinya. Setelah mereka memasuki asosiasi apotekar, mereka tidak pernah pergi lagi. Ini juga demi keadilan asosiasi apotekar. Tapi meski begitu, mereka tetap dihitung. Jelas, hasil wasit yang keterlaluan ini adalah bukti kuat bahwa mereka dihitung. Elder Su, pikirkan kembali, mungkin ada yang salah dengan teh yang kita minum. Saya juga memiliki gejala yang Anda miliki sekarang, tetapi karena rasa spiritual saya yang kuat, saya langsung memusnahkan virus, jadi saya hidup dalam damai. Chen Ping berkata kepada penatua Su, setelah mendengar ini, Su Xing Yu memelototi Zhu Zhu dan berkata, Zhu Zhu, apakah kamu memasukkan sesuatu ke dalam teh kami? Tuan, apa yang kamu bicarakan, aku tidak mengerti sama sekali. Zhu Zhu pura-pura cuek, menggelengkan kepalanya dan berkata, Chen Ping memandang Zhu Zhu dan tahu bahwa orang ini tidak ada harapan, dan mulutnya masih keras kepala. Jangan mengejar peracunan, bagaimana kita harus mengumumkan hasilnya sekarang? Pria tua itu mengerutkan kening, dia tidak tahu apakah hasilnya harus diumumkan sekarang. Mendengar pertanyaan lelaki tua itu, Su Xing Yu dan yang lainnya bingung. Bagaimana cara mengumumkannya sekarang? Jika hasil yang diumumkan tidak valid, maka Menghe pasti akan memanfaatkan masalah tersebut dan mengatakan bahwa Kabupaten Jialing tidak adil dan ketat, bahkan hasil yang diberikan oleh wasit tidak akan dihitung. Tetapi jika hasil yang diumumkan itu valid dan Menghe mendapat tempat pertama, itu akan terlalu tidak adil bagi Chen Ping. Bagaimanapun, pil konsentrasi Chen Ping berkali-kali lebih kuat daripada Menghe. Semua orang terjebak dalam dilema, tapi Menghe masih menggerakkan kerumunan, berteriak. Pada saat ini, Liu Ruan melangkah maju, dan kemudian berkata, Elder Su, saya punya ide, saya tidak tahu apakah itu akan berhasil atau tidak. Su Xing Yu buru-buru berkata, orang tua itu juga datang untuk mendengarkan dan melihat apakah Liu Ruan punya ide bagus. Karena hasil kali ini telah diumumkan oleh wasit, mari kita putuskan bahwa Menghe menang. Namun, kami dapat menambahkan kompetisi lain. Kompetisi ini bukan kompetisi keputusan akhir, tambahkan saja kompetisi lain. Jumlah dan aturan kompetisi diputuskan oleh Asosiasi Apoteker Kabupaten Jialing. Bahkan jika Menghe memiliki pendapat, itu tidak berguna. Liu Ruan mengartikulasikan metodenya sendiri, metode ini lumayan, ini tidak hanya akan memastikan prestis wasit, tapi juga mencegah kompetisi ini menjadi tidak adil. Orang tua itu mengangguk. Su Xing Yu juga mengangguk berulang kali dan berkata, metode ini bagus, jadi mari tambahkan kompetisi. Tuan, bagaimana Anda bisa mengubah aturan dengan santai, itu tidak adil. Aturannya sudah ditetapkan sejak lama, sekarang kamu tiba-tiba menambah jumlah kompetisi, bukankah ini curang? Zuzu mendengarkan dari samping, sangat tidak senang, tetapi dia menantikan Menghe mendapatkan tempat pertama, mereka berdua akan tinggal dan terbang bersama. Diam, aku pasti akan mencari tahu apa yang terjadi kali ini, jika memang kau dan Menghe yang terlibat, kali ini aku tidak akan pernah memaafkanmu. Su Xing Yu menatap Zuzu dengan kejam dan berkata, Zuzu berhenti berbicara, tetapi tetua ketiga berkata, konten apa yang harus kita tingkatkan jumlah gamenya? Mendengar pertanyaan tetua ketiga, semua orang terdiam, lagi pula, itu adalah kompetisi yang baru saja ditambahkan, dan isinya sama sekali tidak dipikirkan dengan baik. Aku tidak peduli, biarkan Menghe mengatakan apapun yang dia inginkan, dia dapat bersaing dengan apapun yang dia inginkan, aku ingin dia tahu bahwa dia tidak akan pernah menang dengan cara yang tercelak. Chen Ping berkata dengan percaya diri oke, kalau begitu biarkan Menghe membandingkannya. Pria tua itu mengangguk, lalu berbalik dan kembali ke kursi wasit. Kemudian dia berkata dengan lantang, setelah diskusi dengan suara bulat dari beberapa wasit kita, sejak wasit memberikan hasilnya, hasilnya sah, dalam kompetisi ini, pihak yang menang adalah Menghe. Ketika Menghe mendengarnya, dia langsung melompat ke girangan, dan berteriak dengan penuh semangat. Hahaha, aku nomor satu, aku nomor satu, aku bisa bertemu Putri Jialing sekarang. Aku menantikannya, hadiah spesial apa ini? Tetapi tepat ketika Menghe melompat dengan bersemangat, lelaki tua itu berkata lagi, tetapi karena hadiah khusus tahun ini, kompetisi ketiga ini bukanlah akhir, dan kita harus melewati kompetisi keempat. Begitu kata-kata lelaki tua itu keluar, Menghe membeku sesaat, dan kemudian meraung dengan marah, bagaimana mungkin ada pertandingan keempat itu belum pernah terjadi sebelumnya, apakah kamu mempermainkanku? Pria tua itu menatap Menghe dengan dingin dan berkata, aturan kompetisi apotekar ditentukan oleh Kabupaten Jialing kami, jika ada kontestan yang tidak setuju, mereka dapat berbalik dan pergi, dan kami tidak akan pernah memaksanya, jika Anda ingin berpartisipasi dalam kompetisi, Anda harus mematuhi aturan kami, saya harap Anda bisa mengerti, kalau begitu, apakah aku tidak sia-sia kali ini? Menghe bertanya dengan sangat tidak puas.